mendokumentasikan perjalanan JPL Jalur Pelintasan Langsung no.40 sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JPL 40 sudah ditutup akses jalan perlintasan sebidangnya namun JPL 40 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api meskipun Jalan Raya Juhanda sudah dihancurkan di episode ketiga tahun 2024 kita akan melihat kondisi JPL 40 sudah tidak diaktifkan tanda PCL 40 juga sudah dilepas sudah tidak ada penjaga tak jauh dari JPL 40 ada monumen pesawat Ilyushin 28 Ilyushin adalah tekuah pesawat pembom kelas menengah kekuatan Uni Soviet Indonesia pernah mengoperasikan Ilyushin 28 pada periode tahun 60-an Ilyushin 29 Ilyushin 28 milik Angkatan Laut Republik Indonesia masuk dalam jajaran sekwadron udara 500 Ilyushin 28 ini merupakan jenis pengebom tempur menengah Angkatan Laut Indonesia pernah mempunyai 12 pesawat versinya adalah seri M sebagai pesawat utama dan seri U sebagai pesawat latih dulu kita mengenal adanya KPG kesatuan pancargas pancargas adalah istilah lama untuk mesin jet karena tugas pokok Angkatan Laut adalah melindungi pulau-pulau utama di Indonesia dari serbuan armada kapal musuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton versi pembom torpedo atau Ilyushin 28 T sebanyak 11 unit dan ditambah 2 unit versi latih atau Ilyushin 28 U terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan menonton sekuadron 500 yang dibentuk pada 24 Januari 1964 dengan pangkalan utama di pangkalan udara angkatan laut atau Bandara Juanda di Surabaya